Hai guys, kali ini membahas mengenai staf khusus milenial Presiden Jako Widodo yang menjadi sorotan. Ada tujuh staf khusus, tapi ada salah satu orang yang mungkin mengkerucut namanya, yakni Belva Shahdevara, yang menjadi sorotan karena ada undangan debat terbuka yang ditujukan kepada dirinya dari seorang Bima Yudhistira. Siapa sebenarnya Bima Yudhistira? Kenapa berani sekali menantang Belva untuk debat? Saya sempat menanyakan kepada Bima, alasannya kenapa harus menantang Belva? Meskipun Belva sudah memberikan banyak sekali klarifikasi di sosial medianya. Kita simak perbincangan bersama dengan Bima Yudhistira. Tani banget lu, Bim. Halo. Halo, Mas Bima Yudhistira. Ya. Apa kabar Mas Bima? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Ini lagi di jalan atau di rumah, Mas? Saya lagi walk from home. Menaati peraturan pemerintah nih, PSBB Mas. Tinggal di Jakarta atau di mana nih Mas Bima? Saya kebetulan sekarang posisi sedang di Jogja. Oh, lagi di Jogja ini. Iya. Oke, saya langsung to the point aja nih. Mas Bima ini namanya lagi viral banget. Ini masih banyak. Ini alasannya kenapa itu Mas Bima berani banget gitu nantang Belva? Ya, ini kan sebenarnya undangan debat biasa ya. Kemudian disalurkan di berbagai kanal media. Antara milenial sama milenial. Kemudian saya dan Belva sama-sama peraih beasiswa LPDP. Dan kita ada dalam satu grup alumni LPDP, Kementerian Keuangan sebenarnya. Tapi dalam posisi ini... Pernah interaksi langsung gitu? Interaksi langsung sih belum. Saya lebih dekat dengan Andi Taufan dari Amarta. Sama-sama LPDP juga. Yang lagi viral kok sama-sama dekat ya sekarang ya? Itu semua teman-teman semua sebenarnya. Teman-teman semua. Oh, Billy juga. Oh, Billy memang berasal juga kenal juga? Ya. Oke, ini kan sama-sama meraih beasiswa. Kalau saya lihat ini latar belakang Mas Bima kan dari alumni UGM ya Mas ya. Kemudian meraih gelar Master di Universitas Bredford, Inggris. Ini kalau Belva Mas luar biasa Mas. Ini sampai nanyang Technological University. Kemudian pernah juga di Stanford, Harvard University. Bahkan meraih gelar Master of Business Administration gitu. Ini secara gelar akademisi latar belakang pendidikan. Kan Mas Bima enggak ciut gitu Mas mentalnya Mas? Selama pertama ya, kita sama-sama mendapatkan beasiswa dari LPDP. Itu artinya orang yang sudah bisa masuk ke beasiswa LPDP kan screeningnya relatif lebih ketat gitu ya. Jadi itu kan biar pemerintah yang menilai kan LPDP milik pemerintah. Jadi awardee ataupun orang yang menerima beasiswa LPDP ya saya kira kompetensinya enggak diragukan lagi gitu kan. Karena ada screening yang begitu ketatnya. Jadi enggak ada bedanya sebenarnya. Kalau untuk sekarang dadakan menantang ini apakah karena yang kemarin rami-rami soal asumsi mengenai proses pemilihan mitra untuk prakerja yang mengaitkan nama Belva sebagai si urwang guru? Atau poin mana sebenarnya yang pengen Mas dimatgaskan? Ya satu ya, ini berkaitan dengan konflik kepentingan. Ya memang saya kenapa mau mengajak Belva untuk berdebat secara terbuka begitu ya. Karena memang melihatnya Belva ini adalah satu dari tujuh ya milenial yang diwakilkan ibaratnya begitu. Yang mewakili kalangan milenial dan sangat dekat dengan presiden. Yang harusnya bisa lebih menjaga hubungan antara bisnis kemudian dengan jabatan publiknya. Nah apalagi dengan adanya kartu prakerja ini kan jelas ya. Bahwa ini masih CEO Belva di ruang guru dan skill academy itu juga di ruang guru gitu ya. Dan ini kan anggarannya cukup besar ya. Tapi juga Belva sampai sekarang gak meninggalkan jabatannya gitu kan. Apakah dia mundur jadi status juga enggak. Apakah dia mundur jadi CEO ruang guru juga enggak. Tapi ini jadi presiden buruk buat milenial ke depannya. Bahwa milenial yang diharapkan anti terhadap oligarki, lebih bersih, anti terhadap korupsi, anti konflik kepentingan. Itu kok kemudian sepertinya kita sedang berjalan ke belakang. Nah ini saya mau minta tanggapan dari Belva sebenarnya. Sama apa sih pandangan Belva sebagai status milenial terhadap konflik kepentingan, terhadap oligarki, terhadap konsep prakerja. Apakah dia merasa itu semua benar gitu. Atau jangan-jangan dia punya argumen lain yang memang gak berani disampaikan di depan presiden. Tapi kalau debat harapannya bisa keluar. Itu argumen tadi. Argumen klarifikasi di sosial media gak cukup gitu Mas Bima. Kan Belva sudah menjelaskan bahwa saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan apapun di program prakerja. Termasuk besaran anggaranya maupun mekanisme teknisnya. Oh itu kan ya. Ini kan satu hal ya. Itu baru diberkai dapet konflik kepentingan. Tapi bagaimanapun bisa ya. Ada proyek sebesar satu prakerja. Dananya untuk pelatihan online saja 5,6 triliun. Kemudian sebagai CEO tidak mengetahui. Ini mungkin pertama klarifikasi. Yang kedua saya sih lebih jauh ya melihat bahwa apa sih sebenarnya kontribusi staffsus milenial di tengah kondisi COVID-19. Apa sih gagasan-gagasan besar. Apalagi Belva latar belakangnya ekonomi. Ekonomi bisnis gitu. Apa sih yang bisa dilakukan. Tapi sekarang buktinya untuk milenial sendiri kok belum ada terobosan-terobosan yang berarti dalam stimulus 405 triliun itu. Oke jadi Mas Bimani pengen menangkankan bukan hanya yang kemarin rami-rami pro kontra soal prakerjaan. Tapi pengen mempertanyakan, mempertegas bahwa apa sebenarnya kinerja dari staffsus. Ya betul. Itu salah satunya. Oke tapi kan dari tantangan ini kabarnya 1x24 jam Mas Bimani nggak direspon sama sekali. Ya betul. Saya udah kontak langsung. Karena tadi saya sama-sama di grup alumni-nya LPDP gitu kan. Ya udah saya kontak langsung. Belum dijawab. Saya juga tag di sosial media gitu. Saya ada jawaban juga. Justru saya dapet jawaban kalau nggak salah itu dari salah satu berita. Ada staff atau jubir presiden gitu ya. Yang justru jawabannya juga masih ngambang gitu kan. Menyerahkan kembali kepada Belva. Nggak jadi kan Mas Bimani satu grup. Nomornya pasti punya dong di grup itu. Udah nelfon, udah nge-WA. Iya. Iya saya udah WA. Dan harusnya sih karena diaktif di sosial media harusnya tahu ya. Karena ini juga saya tag di sosial media. Tapi pasti nggak ada anggapan. Wah ini jangan-jangan bukan level gue nih. Nggak ada anggapan itu kan Mas ya. Wah gini. Sejak tahun 2016 ya. Sejak tahun 2016 itu sebagian menteri itu kita biasa berdebat. Yang terakhir dengan dua generasi kepala Bapak Nas. Ada Pak Andrinov. Kemudian ada Pak Celar Somano Arfa. Saya juga bertemu dengan waktu itu wakil menteri keuangan. Kita debat di beberapa acara. Jadi sebenarnya tradisi debat ini sebenarnya hal yang biasa dan bukan masalah level nggak level gitu ya. Menteri aja mau gitu berdebat dengan milenial gitu kan. Kenapa? Status milenialnya sendiri. Makanya saya bikin postingan yang kedua. Karena Belva nggak menjawab 1x24 jam. Makanya saya bilang aja. Saya kasih waktu lagi. 1x24 jam mungkin Belva dibantu 6 staff susmirenialnya. Saya nggak ada masalah. Makin teribut pala udah jelas Mas. Posisi debat. Aduh ide. Bukan aduh visi kan. Kan kita bukan bertinju. Yang lihat jurusan. Bima apa. Bima apa gitu kan. Iya. Kita pengen ini aja. Ada diskursus publik yang sehat saya kira. Dan semua berbasis data dan intelektual. Karena mereka kan tadi background pendidikannya juga bagus-bagus. Tapi lemparan bola dari Mas Gimani luar biasa. 1x24 jam kalau Belva nggak respon. Bagaimana kalau Belva dibantu 6 orang staff susnya. Kesannya ini Belva minta bantu 6 orang staff susmirenial yang lainnya. Biar saya. Nggak apa-apa. Itu 1 lawan bisa 1 lawan 6, 1 lawan 7. Nggak apa-apa ya Mas? Iya. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Maksudnya bukan lawan dalam artian ini ya. Walaupun konteksnya memang debat. Kita ada argumentasi. Tapi menurut saya sih sehat-sehat aja gitu loh. Jadi kenapa di Republik dan di era demokrasi ini tradisi debat itu menjadi hal yang misalkan menyeramkan atau apa. Padahal biasa saja. Apalagi ini kan sesama anak muda, sesama milenial mau bertukar. Saya punya ide apa. Mereka juga mungkin punya ide apa. Kita bisa formulasikan dengan bagus. Itu kan nggak ada salahnya. Salud sih sama-sama punya amunisi. Yang satu mempertanyakan bagaimana kinerjanya. Yang satu kan yang kalau merasa sudah kerja ya dijawab saja kan Mas ya. Itu malah membuktikan. Iya, iya. Bahwa inilah hasil kerja kami sebagai staffsus. Harusnya posisinya seperti itu kan Mas ya. Betul. Tapi pun Mas Bima harus objektif juga kan dalam hal debat ini kan. Oh iya. Ya jelas ya. Kan kita semua selalu berdasarkan data. Apalagi di dalam saya adalah peneliti gitu. Saya terbiasa untuk menggunakan data. Menggunakan logika ilmiah. Jadi biasa aja sebenarnya. Millenial ini kalau kita lihat di banyak negara lainnya. Misalkan Greta Thunberg dengan isu lingkungannya. Kemudian Alexandria Cortez di Amerika Serikat dengan isu demokrasinya. Pinter nggak cukup hari ini. Makanya tadi saya bilang. Apa bedanya sama-sama LPDP? Tapi yang ingin dijawab adalah terkait dengan integritas. Terkait dengan moral. Terkait dengan bagaimana menghadapi konflik kepentingan antara bisnis dan kepentingan publik misalnya. Itu yang lebih penting. Bukankah menurut Anda sebagai orang yang sudah terscreening dari ribuan orang. Harusnya sih lebih apa ya. Lebih paham soal bagaimana birokrasi di dalam. Bagaimana agar tidak terjadi kononnya. Interes ya Mas ya? Ya dong. Itu kan. Jadi di LPDP itu dari awal kita selalu ditekankan ada integritas, integritas, integritas. Bahkan dulu waktu saya ya di LPDP itu saya PK ketiga. Kami itu sekitar 4 hari itu dikurung di Rindam Jaya. Untuk mendapatkan pelatihan. Apa namanya? Bela negara semacam-bela negara. Jadi ditanamkan. Kalau Anda kuliah di luar negara ini ketika kembali ke Indonesia Anda punya prinsip. Gak ikut-ikutan. Kuliah di Inggris gak ikut-ikutan jadi kebarat-baratan. Kuliah di Amerika juga gak ikut ikutan budaya Amerika. Jadi itu menurut saya yang jadi jaminan dan harusnya dibawa oleh setiap alumni LPDP. Saya harap ini sebagai diskusi yang menarik di tengah dominan masyarakat lagi work from home gitu kan. Mungkin bisa menyaksikan ini sebagai belajaran yang menarik. Karena sekali lagi ini bukan adu otot sama sekali. Gak ada yang punya modal apa nih? Silat, tekwundul, karate Mas ya? Ini adalah adu degagasan gitu. Mungkin Mas Bima ingin menyampaikan apa gitu kepada Belva yang mendengarkan ini? Ya, Belva ya saya kira kita sama-sama ini lah, sama-sama LPDP dan artinya ini sebenarnya bukan hal yang wah atau menakutkan ya. Saya gak ada ancaman apa-apa gitu. Ini cuma sekedar diskusi. Sehingga saya pengen mendengar dari Belva apa masukannya, kemudian apa terobosan ke depannya. Dan biar publik juga bisa mendapatkan pencerahan. Ini satu hal aja terkait dengan kartu pekerja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana milenial bisa membangun gagasan besar dan mempertahankan integritasnya. Itu aja sih yang ingin dijawab oleh publik ya. Di garis bawah ini tidak ada sentimen personal sama sekali Mas ya? Oh, gak ada. Semua teman-teman saya sekali lagi di Elkodepo. Baik, terima kasih banyak Mas Bima Yudistira. Baik, baik. Dan ini akan diganggu pagi-pagi Mas ya. Thank you Mas, sudah mampu. Ya, sama-sama. Pandu Meda Mas ya. Baik, baik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas.